Intro Sebanyak 6 ulama terkemuka dari Aceh Utara menghadiri musakara ketiga yang digelar di lapangan bekas Exxon Mobil A1 kelas tertiga, PEMA Global Energi atau PGE Gampung Rangakaya Kejematan Tanah Luas, Aceh Utara pada Rabu 16 Oktober 2024 Acara ini diinisiasi oleh Forum Kesik, Masyarakat serta Muspika Tanah Luas serta bertujuan untuk membahas isu-isu yang dianggap penting dalam kehidupan umat Islam Muzakarah yang dihadiri ribuan jemaah ini dimulai dengan doa dan zikir bersama menunjukkan keseriusan dalam mencari solusi untuk masalah keagamaan dan sosial Keenam ulama yang menjadi narasumber dalam acara muzakarah tersebut antara lain membahas sejumlah isu krusial yang kerap menjadi perhatian masyarakat diantaranya masalah akidah, tauhid, pernikahan status nasab anak hasil zina, badal haji serta pembagian harta warisan yang seringkali tertunda Keenam ulama, setiap tahun ada kegiatan utakarah Keenam ulama, setiap tahunnya selalu mengadakan utakarah Selain itu, Ketua Panitia Muzakarah menyatakan acara ini bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait berbagai persoalan yang sering menimbulkan polemik Jirinya juga berharap masyarakat dapat memahami dengan lebih jelas acara Islam dan menemukan solusi yang tepat dalam menghadapi tantangan sehari-hari Ini kita melaksanakan kegiatan Muzakarah Ulama yang ketiga Tahun 2024, ini lanjutan dari Muzakarah I dan II dan sudah menjadi agenda rutin di Kecamatan Naluas dalam rangka memperingati maulid Nabi Besar Muhammad SAW Tujuan dari Muzakarah ini disamping untuk membangun silatur rahmi juga agar adanya sinergisitas kerjasama antara umara, ulama, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di Tanah Luas Yang kedua, untuk memberikan pemahaman terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Kemudian juga akan kita jadikan sebagai panduan atau pedoman bagi pemangku kepentingan Pak Gisi, Dukul Imum, Imumsi, Pemukim, dan seluruh masyarakat sesuai dengan apa yang kita hasilkan pada hari yang berbahagia Sejumlah jemaah yang hadir menyambut antusias diskusi yang berlangsung sepanjang hari tersebut Acara ini juga mampu memperkuat sinergi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah keagamaan dan sosial budaya yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat Dari Aceh Utara, Saiful Bari melaporkan untuk Puja TV